assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama channel dharmatani ya teman-teman di video kali ini saya berada di lahan lokasi tanaman padi yang hari ini kita lakukan pemotongan yaitu padi trisakti sebelum melanjutkan video ini silakan teman-teman tekan tombol subscribe dulu dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan saat channel ini memposting video baru karena hari ini kita akan mereview panen padi trisakti ini kita sudah mendapatkan yang ke atas ini empat karung ya itu panennya disana kita langsir itu tenaga kerja disana teman-temannya ini karung apa ini karung ini biasanya 55 ya teman-teman ini karung kedelai karung kedelai bekas ini biasanya bobotnya 55 ya 50 sampai 55 rata-rata 55 disana kita lihat nanti itu lahannya 3800 meter ya nanti kira-kira dapatnya berapa nanti kita cantumkan hasil-hasil apanya teman-teman jumlah karungnya saja nanti di deskripsi video nanti kita bisa lihat berapa hasilnya karena di musim ini di musim tanam dua ini ya musim tanam kedua ini hasilnya mengalami penurunan entah berapa dapatnya nanti kita bisa lihat dan kita menuju kesana untuk melihat proses panennya ikuti terus video ini sampai akhir mari kita lihat proses panennya teman-teman ini lahannya 3800 meter dan ini sudah terlalu kering ya karena kita menunggu jadwal panennya karena musim hujan sering molor dan ini sudah lebih dari umur 80 KST ya kecuali yang ini yang hijau ini mungkin sulam-sulaman jadi masih agak segar di tengah itu sudah kering teman-teman pengisiannya pun sempurna ya sempurna meskipun kondisinya tidak terlalu bagus ini di lahan yang endemik kebanjiran ya teman-teman ini lahan rawa gambut dan kebetulan musim ini bisa dikeringkan seperti ini penampakannya dan ini sudah terlalu masa ya teman-teman seperti ini ini daunnya sudah kering nanti kita bisa cantumkan hasil realnya ya nanti di kolom deskripsi video berapa jumlah karungnya saja nanti kita cantumkan disana bebot karungnya itu rata-rata 50-55 nanti kita rata-ratakan saja ini umurnya hari ini sudah lebih dari 80 hari ya karena telat waktu pemanenan jadwal panennya yang molor sering hujan ini tanaman petani 45 ya teman-teman bukan petani Facebook ya jadi terawat dengan seadanya tapi Alhamdulillah seperti ini masih bisa panen seadanya nanti semoga hasilnya berkah kepada petani penanamnya dan ini juga benih dari termatani kalau kita lihat ya teman-teman ini ada serangan bakteri ya hawar hawar pelepah dan ini tapi masih bisa terisi dengan bagus ya meskipun terkena bateri pengisiannya masih bagus ya tidak tidak hampa seperti ini masih bisa terisi ke sampai ke pangkal ini kelebihan paditrisakti yang bisa bertahan di daerah lahan yang asam ya jadi cukup bisa beradaptasi di daerah lahan asam seperti pada video sebelumnya hasil panennya juga menurun untuk kali ini kemungkinan hasilnya juga menurun teman-teman Hai untuk ketersediaan benih ini untuk kali ini ya teman-teman kita tidak menyediakan lagi benih baditrisakti kita sudah mengganti jenis yang baru ya untuk diadaptasikan disini nanti kita keluarkan benih yang genjah juga yaitu Cepagasasi dan tahun depan nanti kita juga akan keluarkan jenis baru ya yang kemungkinan lebih genjah dari trisakti bisa dipanen 72 HST ya simak terus di channel ini teman-teman nanti bisa teman-teman mendapatkan informasi tentang padi-padi genjah yang ada di channel ini mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video kali ini semoga videonya bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua untuk mencari referensi benih di musim tanam berikutnya saya sudahi dulu video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dia hasil panen padi trisakti ini jumlahnya piromas 44 ya 44 karung ini teman-teman baru saja siap panen disana ini padi trisakti jumlahnya 44 karung ya nanti saya cantumkan angkanya di bawah di skripsi video ini terima kasih sudah menonton video ini dan salam bertani kepada rekan-rekan seluruh Nusantara terima kasih telah mendukung channel ini terus maju terus petani Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati